Nah, rupanya kelihatan sekali, sejak awal Anda itu seorang pejuang, seorang fighter. Di mana Anda punya sasaran yang Anda tidak akan menyerah sebelum itu berhenti. Jadi gini, kalau ini saya jawab dulu ini, menarik ini. Kalau ditanya saya itu seorang fighter dan pejuang, saya harus jelaskan secara tulus, jujur apa adanya. Bahwa kampung saya di Paniai, tapi pas tempatnya di Timida. Paniai itu nama kampungnya? Kabupatennya, di kampung saya itu namanya Papato. Di Papato itu pusat perang. Sejak tahun 1969 sampai dengan hari ini juga, perang, pusat perang. Melawan siapa? Indonesia. Pusat tempat di mana pusat operasi militer, tempat di mana pusat operasi organisasi Papua Merdeka. Jadi di tempat rumah kami ini, rumah ibu saya ini, tempat saya besar ini, malam itu nanti organisasi Papua Merdeka, OPM nanti mereka makan minum di rumah. Nanti siang, Kopasus, Kostrat, Tentara nanti ke situ juga. Jadi ibu saya itu melayani dua. Ya nggak bisa, ini kan keluarga semua. Yang OPM juga keluarga kita. Kopasus juga salah satunya, pimpinan Kopasusnya itu anaknya ibu saya juga. Anaknya kakak kandung ibu saya. Jadi ya gimana mau. Kita tidaklah DENI tentara, pasti babak belur di situ. Kalau kita tidaklah DENI OPM, masih mending. Karena keluarga semua belum tentu kita. Masih mending. Iya, tetapi galak juga. Tetap juga. Tetap juga sambil marah-marah, tapi tidak diganggu. Kalau tentara pasti marah. Bisa babinya diambil, ayamnya atau orangnya. Itu ada saksi hidup. Saya hidup. Jadi saya lahir di pusat perang. Lalu pas saya baru masih SD, SD kelas satu. Saya sekolah hanya tiga tahun di SD. Kelas satu, tiga, lima, lima disuruh ikut tujian. Karena di situ kan perang, jadi tidak bisa. Saya belajar otodidak. Dengan ibu saya yang tidak tamat SD. Hanya tahu, iya. Saya belajar otodidak. Saya baru masuk SD kelas satu. Saya bisa A, B, C, D, E, F, G, A, B, A, B, A, B, A, C, A, C, A, C, A, B, A, C. Saya masih bisa rangkaikan kalimat-kalimat dan bisa baca. B, A, P, A, B, A, B, A, C. Akhirnya saya termasuk yang bisa sehingga disuruh naik kelas tiga. Waktu itu. Di kelas tiga saya bisa lancar baca. Banyak buku baca baca. Di gereja dengan pastor. Terus begitu kelas lima disuruh ikut tujian. Karena perang. Jadi terpaksa disuruh ikut cepat-cepat ikut tujian. Anda ngomong perang itu kayak hujan. Perang itu ya perang langsung tang-tang-tang itu kayak di Timika yang sekarang ini. Yang di Timika ini, Tembaga Pura yang sekarang perang ini. Ya itu sudah. Itu tempat saya. Dan Pak Jaya Suprana ingat bahwa saya itu sudah rasakan perang itu dari kecil. Saya masih SD, mungkin juga umur dua tahun atau tiga tahun tuh. Saya sudah pegang senjatanya tentara. Saya sudah pegang senjata raba-raba senjatanya OPM. Umur SD kelas tiga itu sudah mungkin angkat-angkat senjatanya. Eh apa, umur tiga tahun, empat tahun sudah angkat-angkat senjatanya. Jadi saya tahu, saya sudah alami betul bagaimana menganiaya keluarga, bagaimana dibunuh, disiksa. Keluarga saya tujuh, sekarang sudah seratus lima puluh orang meninggal di kampung saya. Keluarga saya artinya anak saudara saya sendiri. Yang masih ada pertalian darah dengan sama. Termasuk bapak saya. Ayah Anda? Ibu? Kalau ibu meninggal dengan normal. Karena mungkin terlalu cinta sama suaminya. Suaminya meninggal akhir tahun istrinya. Oh ayah, kalau ayah meninggal? Meninggal karena ayah. Akibat itu perang. Ditembak atau diracun? Apa? Diracun. Diracun? Iya. Kok tahu Anda kalau diracun? Iya lah, bapak saya kok. Duda, kalau Anda bilang itu diracun? Iya, bapak saya itu kan terbiasa melayani OPM, juga terbiasa melayani tentara. Oke. Karena bapak saya itu statusnya camat, kepala wilayah. Jadi kalau tidak melayani OPM rumah rusak, pasti. Kalau tidak melayani tentara juga hancur. Jadi mau tidak mau, itu dua-dua harus jadi partner dia, sahabat. Oke. Sehingga tahun 2000, di Nabire itu ada pengibaran bendera, Bintang Kejora, selama enam bulan. Ayah saya dari daerah pedalaman datang tuh, lihat begini, dia dengar. Itu pengibaran bendera. Ini kelompok-kelompok yang mau ingin merdeka lagi sedang keibarkan bendera. Karena bapak ayah saya kan sudah terbiasa bantu itu semua. Berilah beras tiga karung dengan super mie enam tus. Kasih sama mereka. Setelah itu kembali ke rumah, diajaklah oleh anggota tentara. Yang kebetulan teman dia yang suka main judi malam di kampung, di daerah pedalaman, di perang. Di rumah, mereka suka main judi, ya kadang-kadang, kan tidak ada hiburan lagi. Jadi yang kebetulan mereka juga ada di Nabire, ajaklah ke Kodim. Ya mereka main kartu, setelah itu pulang ke luar busa. Jadi, jadi saya pastikan bahwa bukan teman-teman yang tugas di daerah pedalaman itu yang kasih ratun. Tapi anggota Kodim Nabire yang tidak tahu tentang ayah saya yang kasih ratun. Karena mereka dapat laporan bahwa ayah saya kasih beras. Padahal itu kan kebiasaan. Iya, iya, iya. Karena kebiasaan dari daerah pedalaman itu kan dia lihat. Dan itu kalau jalan kaki bisa hampir satu bulan sampai di Nabire. Jadi satu-satunya itu naik pesawat baru busa ke Nabire. Tidak, waktu ayah Anda pulang berbusa, meninggal. Kemudian ibu, kemudian menyusul. Ibu akhir tahun, ayah saya awal tahun, tahun 2000, awal Januari. Ada usia berapa? Saya sekarang... Tidak, waktu itu? Sekarang sudah 40 ini. Ya, dulu waktu ayah meninggal? 2000, dari 17 tahun yang lalu, 23 atau 22. Jadi Anda sudah dewasa waktu itu? Sudah, saya sudah kerja deh. Sudah setelah khusus saya. Maaf, maaf. Ya, ayah saya juga meninggal waktu 1965. Juga diculik dan sampai sekarang juga tidak tahu. Jadi saya bisa merasakan... Nah, perasaan Anda waktu itu, Anda ada di mana waktu ayah itu meninggal? Saya dengan Pak Hilal di samping dia. Di ruangan. Oh, Anda sudah di Jakarta? Sudah jadi staf khusus menteri saya. Jadi, ya, begitu ayah saya, saya tidak beritahu Pak Hilal, menteri. Tapi karena saya sudah terbiasa melihat sanak saudara saya dibunuh oleh tentara. Anda terbiasa? Terbiasa melihat keluarga saya kehilangan. Karena penembakan, penyiksaan, pembunuhan. Jadi saya anggap itu sebagai bagian dari kebiasaan yang saya terima. Jadi saya tidak sok. Karena begitu saya dengar diracuni oleh tentara. Itu sudah saya tidak sok. Tidak sok? Tidak sok. Tidak pernah. Apalagi saya nulis buku yang 500 halaman tentang evolusi nasionalisme dan sejarah konflik politik. Jadi rasa kebangsaan itu muncul. Rasa emosi tentang ke Papuanya itu sudah mulai awal-awal muncul. Sehingga saya menganggap ayah saya itu ya bagian dari sebuah konsekuensi dalam proses panjang. Sebagai di mana wilayah Papua itu dianggap sebagai wilayah yang masih dalam jajahat. Kesimpulan buku saya itu adalah yang di waktu itu disiarkan di TVRI ya. Bahwa kesimpulan buku saya itu adalah Papua dianggap atau seakan-akan berada di bawah jajahat. Itu kesimpulan saya. Sehingga saya sudah berpikir bahwa apapun pengorbanan yang terjadi itu adalah konsekuensi dari orang-orang yang berada di wilayah jajahat. Itu kesimpulan buku besar saya itu. Iya, iya. Dan buku itu terkenal sampai sekarang masih. Jadi karena itu, karena kesimpulannya seperti begitu, saya sudah menganggap bagian dari konsekuensi dari pada wilayah jajahat. Bahkan Anda sendiri siap untuk mati juga? Wah itu sudah biasa lah. Hah? Iya lah. Kalau saya tidak siap untuk mati, ngapain saya membela Habib Rizik? Yang Islam yang tidak ada hubungan darah dengan saya, keyakinan saja berbeda, saya katolik. Hanya gara-gara karena perintah gereja, perintah Tuhan, Alkitab. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus ajarkan, cintailah musuhmu. Baru saya bertarung melawan orang-orang yang penguasa-penguasa yang galak-galak. Memangnya tidak ada konsekuensi. Kalau melawan tentara polisi itu saya sudah biasa. Itu di kampung sudah biasa. Dan mereka tidak bodoh tentara polisi itu. Kita kalau membela orang mereka tidak macam-macam. Apalagi situasi sekarang. Dan tidak mudah mereka bisa mengganggu kita fisik ya, secara fisik ya. Soal dikasih ratun dan lain kan kami sudah tahu. Tidak bakal itu. Satu bulan hidup bersama orang jahat pun saya tidak akan kena ratun. Karena saya tahu tekniknya. Sudah terbiasa itu. Gimana Pak? Saya mau belajar teknik menghadapi racun. Percaya kepada dirimu sendiri. Ambillah. Ambil makan, makanan sendiri, minum-minuman sendiri. Tadi Anda apa? Tapi kalau ditembak tentara polisi tidak mungkin. Jadi yang tadi, jadi kembali ke tadi bahwa. Apa yang tadi saya bilang. Tidak maksud saya tadi itu waktu Anda datang ke sini kan dikasih minum, dimakan. Itu Anda makan dan minum tadi tidak? Ya kalau dulu kan belum saya tenar seperti sekarang. Tidak, tadi ini, di sini. Kalau Pak Jaya Soprana yang kasih saya ambil lah. Masa saya orang bodoh. Tidak semua saya anggap jahat lah. Saya sudah tahu. Kalau ke Mabes TNI atau Mabes Pori, tidak bakal saya minum. Iya lah. Saya pembela kemanusiaan. Saya orang Papua. Anda sadar nih itu semua? Sudah pasti. Dan kadang-kadang jenderal itu suka bilang, Pegay, sudah minum lah. Ini pasti clear lah. Tidak bakal. Saya bilang, tidak. Maaf. No way. Jadi saya biasa guyon. Bikin guyonan. Tapi Anda tidak guyon. Anda memang serius. Memang serius. Tapi saya bikin guyon. Pokoknya Pegay, sudah minum lah. Jenderal-jenderal itu kan kasih tahu begitu. Itu sama saya. Biasa. Dan saya tidak. No way. Kecuali. Kecuali jenderal yang saya kenal dan keluarga saya. Saya juga punya keluarga. Oh iya. Kalau tidak salah sekarang kan Kapolda. Itu orang Papua ya. Kalau sekelas-kelas begitu kita minum lah. Masa itu aja. Ya tidak bisa. Tidak semua, Pak. Kita kan tahu juga. Masa Pak Paulus Wacerbau ngasih saya minum saya tolak. Ya enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Atau Pak Kapori, Pak Tito kasih minum saya nolak. Ya enggak mungkin lah. Itu keluarga semua itu. Enggak mungkin. Aduh. Aduh. Jadi saya tahu dengan. Saya feeling saya bisa tahu. Buong-buong-buong-buong-buong-buong. Saya akan tahu. Terima kasih. selamat menikmati